Guys, bertemu lagi bersama Upin dan Ipin Upin dan Ipin akan naik ke atas puncak Garuda Bertamasha di atas puncak Garuda guys Kita membawa banyak barang-barang nih Upin, Isan, Visi, dan Mail bagaimana Upin? Mereka akan datang besok pagi, Pin Wah, jadi kita berdua akan tidur di atas hanya berdua ya? Iya, emangnya kamu takut ya? Tidak, tapi tidak seru kalau cuma berdua Bagusnya ada Isan, Visi, dan Mail Iya, nanti besok malam kita akan tidur ramai-ramai Karena mereka akan datang pagi-pagi Oke, baiklah kalau begitu Tapi tidak banyak ke barang-barang yang kita bawa ini Tidak banyaklah Soalnya kan ini bahan makanan juga Yang akan dimakan sama Mail, Isan, dan Visi Tapi kenapa kita yang bawa Upin? Sudah tidak apa-apa mereka kan teman-teman kita, Pin Oh iya ya Sekali-sekali kita berbaik dan bikin mereka senang Ya kan, lagian kita selalu bermain tanpa mengajak mereka Oh iya Upin Wah, kalau begitu kita semalaman akan menunggu mereka datang besok pagi ya Upin Iya Oke guys, kalian lihat nih Upin dan Ipin sudah bawa ada Satu kotak, satu box Aqua disini guys Terus ada tenda Berapa ini? Satu, dua Sepertinya ada empat Tapi yang akan kepake mungkin cuma dua Atau bisa jadi satu ya Iya, kalau Upin Apa namanya, kalau Mail dan Isan Aduh, ramai sekali Pin, kita berdua pindah dulu dah Iya, iya Upin Banyak orang disini Iya, kita naik ke atas bukit sana dulu Oke guys, jadi Kita akan naik ke atas Dan menunggu Isan, Mail dan Aduh, aduh, aduh Kok berat sekali jalannya Wah, Upin Apakah mobil ini sanggup naik ke atas puncak? Karena baru disini saja dia sudah gak sanggup, Upin Bisa lah, nanti kita coba Oke guys, kalian lihat ya Ini ada Supermi Ada tiga karton yang Upin dan Ipin bawa Upin, itu tidak kebanyakan, Upin Sebenarnya kebanyakan sih Tapi tidak apa-apalah Kita kan berlima Jadi sekali kita makan Kita buat sepuluh bungkus Biar satu orang dapat bagian dua bungkus Supermi Wah, iya, boleh itu Waduh, tapi tidak boleh banyak-banyak bukan Supermi Kan tidak sehat, Upin Iya, tidak apa-apa kan Gak selalu kita makan banyak Supermi, Pin Iya sih Ya sudah kalau begitu Sekarang kita sudah mau berangkat atau bagaimana Waduh, itu guys Bukitnya Kamu sudah siapin Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk Wow, Upin, di dalam itu apa? Di belakang Aku isi air Biar kita bisa masak mie Tanpa perlu cari-cari air Soalnya kan itu di atas puncak tidak ada air, Pin Oh iya, kamu pintar, Upin Iyalah, kita kalau mau pergi ke satu tempat untuk berkemping Harus pikirkan baik-baik barang yang akan kita bawa, Pin Biar tidak kesulitan nanti Pas sudah di atas Iya, apalagi kan kita mau ke ke apa namanya Ke WC, tidak ada WC ya, Upin Iya, makanya kita bisa pakai air-air itu kan Jadi kita harus pisahkan satu air untuk cuci-cuci Dan satu air, satu galon untuk air masak Wah iya Wah, ternyata Upin punya ide cemerlang Dan dia pintar sekali, guys Iyalah, kalau kita pergi ke satu tempat Harus pintar-pintar, Ipin Biar tidak terjadi kesulitan, iya kan Iya, Upin Wah, untung saja kamu tahu semuanya ya Kamu pasti lihat-lihat cara berkemping di Youtube ya Iya, aku sempat menonton-nonton Dan aku cari tahu barang-barang yang harus kita bawa Waduh, tapi tidak apa-apa Hari pertama kita kesepian cuma berdua Nanti besok teman-teman akan datang Pasti akan sangat ramai ya, Upin Iya, kita akan bermain-main di atas puncak Buat api unggun Kita akan bakar-bakar daging Emangnya kamu bawa daging? Iya, ada box Ada box seperti apa namanya itu? Box pendingin kan disitu Kamu tidak perhatikannya? Tidak, Upin Aku tidak memperhatikannya Ya, apa ya dong Di dalam itu ada banyak daging Nanti kamu bisa lihat Kita akan makan dengan super mie bareng-bareng Upin juga bawa beras Jadi kita bisa masak beras dan super mie Jadi siapa yang mau makan mie Mau makan nasi dan daging Terserah Upin juga bawa banyak rempah-rempah Nanti kita buat Apa namanya itu? Sambal yang pedas, Upin Wah, mantap Upin Kamu hebat sekali ternyata Perencanaan kamu untuk camping Sangat lengkap Wah, luar biasa Upin Iyalah Upin kan sudah lihat di Youtube Oh iya Waduh, untung saja kamu sempat lihat-lihat Ya Upin Aku tidak memikirkan Semua barang-barang yang kamu bawa itu Bakalan ada loh Iya Tidak apa-apa Lagian kan kita cuma berlima Kalau kekurangan ya tidak masalah Kekurangan bagaimana Upin Itu barengnya kamu bawa terlalu banyak malahan Waduh Tapi Semoga saja mereka datang secepatnya ya Soalnya kalau mereka datang nanti Nanti lusah Itu terlalu lama Wah, tidak lah Upin Aku yakin pasti besok pagi mereka sudah sampai disini Kamu kan sudah bilang sama mereka Iya, aku sudah bilang Ma'el bilang Siap, aku akan datang Mengajak Esan dan Visi Tapi aku sudah bilang sebelumnya sama Esan dan Visi Ikuti Ma'el Dia akan bawa mobil Jadi mereka bertiga naik satu mobil Visi bilang iya Terus Esan juga bilang iya Aku akan ikut Seru sekali pasti Nah, jadi mereka mungkin besok pagi Sudah ada disini Iya, makanya Upin Kamu tidak usah khawatir Kita berdua bermalam Cuma berdua kali ini Tidak apa-apa Besok malam pasti ramai Iya, iya, iya Baiklah kalau begitu Oke Kita sudah sampai Ipin Mantap dah Sekarang parkir disini dulu guys Oke Nah Kita sudah sampai ini bos Upin dan Ipin Sudah ada di Atas puncak guys Oke teman-teman Sekarang kita mempersiapkan Tendanya dulu guys Soalnya Upin dan Ipin Harus tidur sekarang Ini sudah larut malam sekali guys Kita harus cepat tidur Karena besok pagi Kita akan menyambut Ma'el, Isan dan Visi Iya kan Ipin? Iya Aku sudah tidak sabar Pengen lihat mereka bertiga datang Upin Iya Kali ini kita berdua Buat tenda disini ya Iya, iya Upin Oke guys Nanti kita bertemu lagi besok ya teman-teman ya Dadah